Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari flagship nya Samsung tapi sebelum ngapain review jenis Bang HP absen stock yang sedikit ya jumlahnya Alhamdulillah masih ada lah sedikit sedikit walaupun emang lagi agak susah nih ya jadi tinggal apa ini S20 Ultra S23 S22 plus S21 FE A53 12 Pro A54 S20 plus tablet Alhamdulillah udah laku semua eh apa lagi Oh ada A05s ya yang baru Bang HP lupa tampilin sini lupa sama ada sih baru masuk itu pocok M4 Pro ya cuman lecet sih warnanya kuning kalau spek emang Bang HP lihat reviewnya bagus ya buat performa udah bagus ya kalau ada yang mau boleh sih men lecet ya ada lecet-lecet ya untuk ke pocoknya Hai HP belum tampilin langsung aja kita review yang di tangan Bang HP yang ini ya ini adalah Samsung Galaxy Galaxy S21 Ultra 5G iya jaringannya udah 5G 5G RAM nya 12 internalnya yang 256 GB warnanya Phantom Black teman-teman hitamnya kayak gini Dove cakep unitnya resmi sein Samsung elektronik Indonesia kelengkapannya dapet apa aja ini handphone dan charger Orifas Haging 15Wat yang seperti ini chargernya oke handphone dan charger ya teman-teman enggak ada dusnya untuk harganya Bang HP jual ini 8 juta rupiah Hai 8 juta ya kita review dari bagian fisiknya terlebih dahulu Hai lapnya warnanya enggak ada yang lain apa ya sebentar Bang HP cari dulu Oh belum ketemu ya Oh ada nih supaya ngebedain aja sih mudah-mudahan bersih ya di bagian bawah sudut kanan aman enggak ada lecet ataupun pecah-retak sebelah kiri juga masih bagus Hai cakep ya warnanya Dove kayak gini kalau gini enggak gitu kelihatannya jadi harus agak di sini nih biar kata ini mulus Hai aman sebelah kiri juga masih bagus temen-temen kameranya 123 yang besar dan satu yang kecil ini empat mulus semua ada sensor lampu flash juga masih mulus enggak ada lecet ya Hai di bagian bawah tempat sim cardnya dual sim yang kecil ya kartunya ya paling kecil dah sekarang Hai nah ini mulus masih pastikan sudut pertama ini oke ya tuh pastikan temen-temen Hai mulus tombol power volume up and down masih bagus Hai mulus juga pastikan Hai terbaik microphone aja ya sudut ketiga juga oke ini kelihatan ya kayak tulang-tulang ikan gitu tuh mulus pastikan enggak ada lecet ini nyambung lagi Hai sih cakep nih untuk layarnya sedikit lengkung ya bagian kanan kirinya juga sama sudut-sudutnya aman terus enggak ada pecah-retak ya lo motor debu ya ada sih sedikit-dikit ya kamera selfie-nya kan soal juga ini mulus Enggak ada lecet temen-temen sudut kanan atas mulus sebelah kiri juga cakep tuh yang warna hitam semua sih ya jadi enggak terlalu kelihatan ya tapi ini mulus untuk hatwernya kita mulai dari fingerprint berfungsi dengan baik yang kedua yaitu face ID ya gambar gemboknya biar kebukaan teman-teman seperti ini udah kebuka responsif banget kita cek NFC nya tuh spek lengkapnya teman-teman bisa searching di Google ya karena kalau banget jelasin terlalu panjang cuman kalau ada yang nanya chipsetnya pakai apa ini Exynos yang resmi diindo Exynos emailnya yang berminat bisa dicatat disini belakang aja ya 7912 May 1 saat yang namanya RR jadi unitnya resmi sein Samsung elektronik Indonesia HP juga ada kasih garansi personal selama tujuh hari jangan jatuh atau kemasukan air teman-teman untuk hatwernya dimulai dari pertama di layar ini normal warna birunya warna hijau nggak ada penyakit layar bersih satu lagi warna merah untuk receiver atau earpiece suara penerimaan telepon kedengeran suaranya ada ya keternya Oke kamera belakang ini kita tes mode pertama kameranya bening yang kedua ini yang lebar hasilnya juga normal yang ketiga zoom yang agak dekat dulu ya Oh ini serat-serat pori-porinya aja kelihatan ya mantep banget ya memang ini zoom nah ini yang lebih jauh lagi R4 kita jauhin posisinya kurang lebih posisi orang berdiri lah ya Bang HP berdiri dulu ini ini sekitar semeter kali semeter lebih dikit nah ini Hai Oke ya ini R4 nya fotonya juga berfungsi dengan baik touchscreen kita sentuh dulu tata cara pembeliannya ini ada tiga pilihan udah Bang HP tulis di kolom deskripsi pertama COD ke rumah Bang HP di daerah Cibindong Bogor Jawa Barat untuk sekarang ini lagi belum bisa pindah data ya teman-teman kadang ada yang suka pindah data atau backup WhatsApp lu gitu jadi kalau COD ke rumah paling cek unitnya udah oke terenggal transaksi gitu ya yang keduanya pakai Tokopedia atau Shopee yang kalau belum percaya ya kalau udah percaya boleh transfer langsung tuh terakhirnya udah bisa kita sekarang speakernya untuk speaker kencang stereo ya eh memang yang Bang HP rasain untuk speaker di seri S21 plus atau Ultra speaker yang paling gede suaranya paling kencang di seri Ultra ya itu berdasarkan pengamatan pendengaran pribadi ya jadi Bang HP juga disclaimer dulu enggak ada apa ya alat tes atau alat ukur kadang-kadang kalau misalkan nonton tes ke kedapan kabin sebuah kendaraan mobil misalnya ada tuh alatnya tuh ya berapa DB atau apa gitu nah ini tadi sih berdasarkan pendengaran Bang HP aja ya jadi buat informasi aja ini mendapatnya subjektif aja kencang lebih kencang dibandingkan dengan S21 atau S21 plus apalagi tadi sampai udah ya lupa jadinya ulang deh ya tombol-tombol ini oke enggak ada masalah karena ngamain kalau sembari cerita suka lupa cek tadi udah sampai mana gitu jadi mohon maaf ya kalau ternyata emang diulang lagi wabang HP ini nih nggak dikonsep videonya orang-orang kayak kaya youtuber orang no di edit dikasih efek apa macem gaya banget rekam ya rekam aja gini kode kesalahan ucap ya mohon maaf ini eh ngomong aja soalnya enggak ada contekannya nih mungkin awal-awal iya kali awal-awal waktu rekam masih video ke-10 gitu ya sekarang udah 2000 video Alhamdulillah Bang HP ya jualannya itu yang dijual ya bukan yang cuman di review dipamer-pamer enggak banget jualan judulnya jualan kamera selfie-nya oke terus apalagi tadi grab sensor udah ya black juga udah tampak kat nah satu lagi S Pen kebetulan memang sini enggak ada seri Note enggak ada seri S22 juga ya jadi sebentar Bang HP cari dulu untuk pengujian S Pen ya ini pakai seri Note 10 nih buat ngetes-ngetes ya temen-temen dia memang bahwa di sini ada stok beberapa yang kayak gini nih yang pada putus buat eh ngetes-ngetes kayak gini Hai kalemang teman-teman ada yang cari S Pen S21 Ultra ada dia dijual terpisah biasanya ada casingnya ini juga dengannya di Samsung Store aja lah atau ada di online boleh Hai ini berfungsi semua jadi buat pengetesan aja bahwa bisa ya temen-temen untuk hardwarenya udah semua sekarang kita ke software Hai rangka tonaknya Android 14 One UI nya 6.0 batunya di 5000 mAh ini udah cukup besar banget ya sekarang RAM 12 internalnya 256 GB terus emmpilan refreshersnya adaptif 120hz untuk hasil-hasil fotonya udah bangga petes normal temen-temen ya mode bokehnya juga bisa ini cakep Hai tuh di outdoor ya sampai zoomnya seratus kali ataupun di indoor untuk charger nya sendiri dia bisa yang super wireless juga bisa ya super 25 Watt atau yang daya cepat jadi banget juga kasih tawaran kalau temen-temen mau charger ganti 25 Watt jadi 8,2 ya harganya itu kali yang mau lebih cepat untuk pengisian dayanya aja Oh ya terkait tadi baterai Bang ngapain mau sedikit info juga eh ini kan baterai 5000 nih misalnya kalau ini A54 juga 5000 Bang saya biasa pakai mid-range eh biasa pakai mid-range sekarang pakai flagship kok rasanya boros ya Bang baterai cepat habis memang begitu teman-teman jadi kalau Hai seri A dengan seri S walaupun baterai sama-sama 5.000 eh dengan sama-sama aplikasi yang dipakai sama misalnya gitu ya Enggak enggak usah aneh kalau baterai seri A itu memang lebih awet hitrens ya cuma seri A seri M juga bisa dari Samsung atau kalau brand lainnya Bang HP enggak enggak ada pengalaman sih tapi kalau untuk Samsung flagship dan mid-range memang begitu flagship itu biasanya lebih cepat boros dibandingkan dengan mid-range ya jadi jangan kaget edit kalau teman-teman bilang Wah Bang saya biasa pakai seri mid-range kok kesini boros ya emang begitu teman-teman kalau mau edit pakai seri mid-range aja kita aja teman-teman terima kasih udah menyimak sampai akhir tata-tata pembeliannya udah mengapa info ya tadi terus WhatsApp mengapa di sini mungkin hari ini videonya sini dulu ya kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah